Halo teman-teman, jadi jumpa lagi ya dengan saya Putu Agus Putra Dwi Payana. Nah, pada kesempatan kali ini, jadi saya akan membuat tutorial mendesain cover. Jadi bisa cover buku, makalah, ataupun artikel. Nah, jadi untuk aplikasi yang saya gunakan, ini adalah Microsoft Word. Jadi kebetulan ini adalah Microsoft Word 2019. Nah, tentunya untuk caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Jadi tinggal kalian buka aplikasi Microsoft Word. Nah, selanjutnya kalian tekan New. Jadi New, kemudian Blank Document. Oke, kalian klik Blank Document. Nah, tampilan seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya, itu adalah tahap selanjutnya. Kalian harus menentukan terlebih dahulu ukuran dari kertas ini. Jadi ukuran dari kertas cover yang nantinya akan kalian buat. Seperti itu. Misalnya, kalau di sini saya menggunakan ukurannya itu adalah A4. Nah, untuk lebih memastikan apakah kertas ini sudah berukuran A4, itu kalian tinggal tekan di sini ada menu Layered. Nah, selanjutnya ada Size. Nah, kalian tinggal tekan di sini ada A4. Oke, sehingga ukuran dari kertas ini sudah A4. Nah, tahap selanjutnya itu kalian ubah atau atur margin dari kertas ini. Nah, caranya sama ya. Seperti biasanya. Jadi, pada menu Layered di sini ada margin. Tinggal kalian klik di sini margin. Pilih Custom Margin. Nah, selanjutnya setelah kalian pilih Custom Margin akan muncul tampilan seperti ini. Oke, kalian tinggal ubah top, left, button, and right ini dengan angka 0. Jadi, misalnya di top ini 0, misalnya di left juga 0, di button juga 0, dan right itu juga 0. Oke, karena sudah. Tinggal kalian tekan OK. Nah, sehingga marginnya sudah pas di pinggir di sini ya, teman-teman. Bisa kalian perhatikan di sini. Oke, sekarang baru kita akan tahap mendesain dari cover. Agar cover yang kita buat nanti kelihatan lebih menarik dan lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, caranya sangat mudah ya, teman-teman. Tinggal kalian pilih di sini ada menu Insert. Nah, di sini kalian klik di sini menu Insert. Nah, selanjutnya ada di sini Shape. Di sini ya, Shape. Tinggal kalian tekan Shape ini, di klik. Nah, jadi di sini ada beberapa objek. Yang nantinya bisa kalian gunakan untuk mendesain cover yang kalian buat. Seperti itu. Nah, untuk di sini. Saya akan menggunakan yang ini ya. Rectangle. Jadi, ini akan saya buat dalam bentuk persegi panjang. Seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang seperti ini. Nah, ini sudah berbentuk persegi panjang. Nah, agar lebih mempermudah kita akan zoom terlebih dahulu ya. Jadi, kita zoom Microsoft Word-nya. Nah, seperti ini. Jadi, mungkin seperti ini saja cukup ya, teman-teman. Nah, baru kalian sesuaikan dengan ukuran kertas. Seperti ini. Misalnya sampai pas ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas ya, teman-teman. Misa kalian perhatikan dari sisi kanan dan kiri. Selanjutnya, itu kalian harus hilangkan outline dari persegi panjang ini. Jadi, caranya sangat mudah. Tinggal kalian klik di sini, persegi panjangnya. Lalu, kalian pilih di menu format. Ini menu format. Itu ada shape outline. Nah, tinggal kalian klik di sini, no outline. Sehingga, garis pinggir yang ada di kota ini, atau persegi panjang ini, sudah hilang. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya. Agar tidak tampilannya sanar seperti ini. Jadi, kita akan buat lengkungan. Lengkungan yang akan mempercantik dari cover yang akan kita buat. Nah, caranya sangat mudah ya, teman-teman. Yang pertama, itu kalian klik terlebih dahulu persegi panjang. Lihat. Selanjutnya, kalian pilih di sini, masih di menu format. Di sini ada edit shape. Jadi, tinggal kalian klik di sini. Di sini ada dua pilihan. Change shape dan edit point. Jadi, kalian pilih yang edit point ya, teman-teman. Di sini edit point. Nah, di sini. Jadi, terlihat ada garis pinggir yang berwarna merah di sini. Nah, selanjutnya, untuk membuat lengkungan, kalian harus klik di sini ada kotak kecil berwarna hitam. Nah, seperti ini. Kalian klik, sehingga memunculkan, di sini ada kotak putih. Nah, kotak putih inilah yang nantinya kalian tarik. Seperti ini. Tarik. Jadi, kalian klik. Kanannya. Kemudian tekan. Lalu, tarik. Seperti ini. Nah, sesuai selera ya, teman-teman. Jadi, sesuai kemauan kalian. Seperti bagaimana. Nah, misalnya segini saja ya. Cukup ya. Oke. Selanjutnya, pada bagian sini, kalau kalian mau ubah juga, boleh. Sama caranya, tinggal kalian klik. Di sini ada kotaknya. Nah, di sini sudah muncul ya, teman-teman. Kalian ubah. Misalnya, seberapa. Misalnya, segini. Atau segini. Oke. Oke, cukup. Ya. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya, teman-teman. Bagaimana. Kan lebih bagus ya, daripada yang tadi. Atau yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, untuk mempertegas dari objek ini. Jadi, kita akan duplikat ya. Duplikat. Caranya mudah sekali. Jadi, kita akan copy ini. Nah, tinggal kalian klik di sini objeknya. Selanjutnya, kalian tekan Ctrl D. Nah, di sini. Setelah kalian Ctrl D, itu akan dengan sendirinya menduplikat. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah ada dua ya, teman-teman. Nah, tinggal kalian ubah warnanya. Seperti itu ya. Oke, misalnya. Saya maunya yang di bawah ini berwarna agak lebih gelap. Seperti itu, misalnya. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini akan saya taruh di belakang ya. Caranya tinggal klik kanan. Kemudian, pilih menu Send to Back. Di sini ada Send to Back. Send to Back. Seperti itu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Sekarang, tinggal kalian cocokkan saja. Pas kan ya. Nah. Kalau ingin lebih bagus lagi. Di sini mau diperbesar. Caranya sama seperti tadi. Tinggal kalian pilih Edit Point. Oke. Klik di bagian sini. Nah, bisa kalian atur kembali. Besarannya. Sebagai mana. Misalnya segitu kalian pakai boleh. Nah, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Oke. Oke, kita kecilkan lagi sedikit. Nah, seperti ini ya, sekiranya. Nah, jadi selanjutnya saya akan menambahkan Gradient. Jadi, akan merubah sedikit warna biru dari objek yang ini ya. Tinggal kalian klik. Ini caranya. Kemudian, pilih Save Fill. Nah, selanjutnya tinggal kalian pilih Gradient. Gradient. Selanjutnya, kalian klik More Gradient. Oke. Nah, maka akan tampil menu seperti ini ya. Format Save. Kalian tinggal klik. Di sini ada Gradient Fill. Oke. Jadi, sudah seperti ini ya. Nah, di sini bisa kalian ubah. Tingkat warna dan. Tekstur dari Gradient-nya. Nah, di sini saya akan ubah warna sedikit warna putih ya, kira-kira. Nah, seperti ini. Oke. Kita tarik sedikit. Ya. Nah, jadi. Di sini ya, teman-teman. Bisa kalian perhatikan. Nah, ini tampilan atasnya. Oke. Selanjutnya, kita akan duplikat untuk yang ada di bawah. Oke. Tinggal kalian klik di sini. Sama caranya ya, teman-teman. Control D. Nah, di sini sudah ada dua. Selanjutnya, kita turunkan. Mungkin kita akan kecilkan dulu ya. Agar lebih mudah. Nah, kecilkan. Oke. Cukup. Nah, di sini sudah ada dua. Begitu juga yang di objek bagian bawah. Kita harus Control D. Nah, Control D. Oke. Nah, di sini posisinya akan berbeda ya, teman-teman. Di atas. Jadi, caranya untuk mengembalikan itu sama ya. Tinggal kalian klik kanan. Nah, di sini ada menu Send to Back. Silahkan kalian klik Send to Back. Oke. Nah. Sekarang, agar dia lebih bagus, kita akan atur atau ubah posisinya. Nah, di sini caranya gampang ya. Tinggal kalian klik objeknya. Lalu, di sini kalian pilih Rotate Object. Di sini ya. Tinggal kalian klik. Rotate Object. Misalnya, kalian ubah seperti ini. Ya. Oke. Yang ini juga sama. Kita ubah. Oke. Nah, mungkin kita selesaikan dulu. Jadi, kalian sudah menemukan present covernya. Ya, yang masih setengah jadi. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sedikit accent. Ya, agar lebih mempercantik dari present cover yang kita buat. Misalnya, di sini saya akan membuatkan garis ya. Nah, kalian bisa perhatikan. Oke, ini sini garisnya. Nah, di sini misalnya ada garis. Oke, di sini ada garis. Selanjutnya kita akan ubah warna kuning. Selanjutnya, kita hapus garis pinggirnya seperti biasa. Nah, karena kalau seperti ini kelihatannya kurang bagus, maka kita akan pindahkan dia ke belakang. Jadi, tinggal seperti sama caranya send to back. Oke. Nah, seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan, teman-teman. Jadi, sampai di sini sudah mulai kelihatan ya. Desainnya. Oke, sekarang kita duplitkan lagi ya. Biar lebih bagus. Kita ganti warnanya. Menakan abu-abu mungkin ya. Oke, selanjutnya kita send to back. Send to back. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya, kalian bisa tambahkan gambar di sini. Ya. Jadi, agar lebih bagus, kita akan tambahkan gambar. Nah, ini mungkin terlebih dahulu saya akan besarkan sedikit. Oke, cukup segitu ya. Nah, untuk menambahkan gambar, jadi kalian harus membuat objek terlebih dahulu. Jadi, misalnya di sini kita akan buat objek itu menu-nya insert. Seperti biasa, sip. Nah, seperti ini ya. Kita buat objek seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita hilangkan outlinenya. Nah, lalu objek ini kita harus pindahkan ke belakang. Caranya sama ya. Klik kanan. Send to back. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya pada menu format shape ini, kalian tinggal pilih fitur or take to fill. Nah, seperti ini. Jadi, kalian bisa insert di sini. Insert. Nah. Insert. Gambar. Jadi, from a file bisa. Atau outline, online feature. Ya. Kita from a file saja dulu ya. Nah, di sini ada gambar ilustraksi reaktor nukle. Oke. Kita di sini insert. Nah. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Jadi, bisa kalian perhatikan. Di sini sudah mulai kelihatan ya. Sudah bagus. Kita akan kecilkan sedikit di sini. Oke. Nah, seperti ini. Sekiranya, teman-teman. Untuk cover-nya. Selanjutnya, bisa kita tambahkan logo di sini ya. Jadi, di sini saya akan menambahkan logo kampus saya. Di sini, kampus undiksa. Jadi, tinggal kalian cari saja filenya di mana kalian simpan. Saya gambarnya. Tinggal kalian klik kanan. Di sini. Copy. Kita bawa kembali. Di sini tinggal kalian. Sebelum kalian mempaste di sini. Jadi, sebelum kalian mempaste gambar atau logo yang ingin kalian tambahkan. Itu kalian harus menambahkan text box terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi, caranya insert. Nah, di sini ada menu text box. Silahkan kalian klik di sini menu text box. Nah, sedikit lama ya. Oke, selanjutnya. Draw text box. Ya, seperti itu. Nah, tinggal kalian di sini buatkan saja. Oke, misalnya seperti ini. Ya. Nah, di sini masih kelihatan background-nya putih ya, teman-teman. Kita hilangkan background-nya. Caranya sangat mudah. Tinggal kalian klik di sini shape file. Shape fill. No fill. Nah, di sini baru kalian pastih gambar yang tadi kalian copy. Seperti itu ya. Bisa kalian gunakan ctrl V. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi, ini kalian sudah mempasti. Nah, seperti ini baru kalian bisa menggerakkan kemanapun kalian inginkan gambar tersebut. Misalnya di sini ya. Teman-teman. Nah, di sini. Oke, di sini saja. Cukup. Nah, selanjutnya. Nah, karena di sini sudah. Kalau kalian sudah pasti menaruh logo atau gambar di posisi tersebut. Kalian bisa klik pada garis pinggir di sini. Lalu kalian hilangkan garis pinggirnya. Dengan shape outline. No outline. Tinggal dia akan bersih tanpa ada garis pinggir. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan judul-judul atau tulisan-tulisan. Nah, jadi di sini kebetulan saya akan membuat cover artikel. Jadi, di sini akan saya tulis tentang artikel ilmiah. Seperti itu ya, teman-teman. Caranya seperti tadi ya. Jadi, kalau seperti ini kalian tidak akan bisa menulis apapun. Nah, caranya itu sangat mudah. Insert. Selanjutnya, kalian klik di sini ada text box. Nah, kita pilih di sini draw text box. Oke, di sini kalian klik. Misalnya seperti ini. Nah, di bagian sini baru kalian bisa menulis. Misalnya, artikel ilmiah. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita akan sedikit perbesar. Di home. Oke, kita atur besarnya. Misalnya, seberapa kalian mau. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk jenis font-nya bisa kalian ubah. Misalnya, seperti ini. Nah, jadi ini kalian sudah merubah ya. Jenis font dan juga ukurannya. Nah, karena masih background-nya seperti ini. Jadi, kita harus hilangkan background-nya agar tulisannya atau desain cover kita itu lebih bagus terlihat. Caranya, tinggal kalian klik di sini menu format. Lalu, save fill-nya kalian ganti no fill. Selanjutnya, save outline-nya juga kalian ganti no outline. Oke, di sini kita akan ubah sedikit warna dari tulisannya ya, teman-teman. Jadi, tinggal di sini kalian klik di sini warnanya. Selanjutnya, di sini putih. Selanjutnya, yang ini kita pakai warna orin. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, untuk membuat tulisan yang lain juga sangat mudah sekali. Tinggal kalian copy saja ini. Jadi, tinggal kontrol duplikat juga bisa ya, teman-teman. Tinggal kontrol duplikat. Nah, dia akan ada dua. Misalnya, di sini kita akan membuat judul dari artikel ilmiah yang kita buat. Jadi, misalnya judulnya itu adalah Teknologi atau Nuklir Teknologi in Heart. Seperti itu ya. Jadi, Teknologi Nuklir dalam bidang kesehatan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, Kita akan tulis dalam bentuk bahasa Inggris saja ya. In Heart. Seperti ini ya, teman-teman. Bagaimana bisa kalian perhatikan. Jadi, seperti ini. Jadi, kalau seperti ini tampilannya sudah lumayan menarik ya. Kalau kita disuruh membaca. Nah, jadi ini bisa kalian ganti juga tulisannya. Jenis fontnya. Misalnya, kalian kurang senang dengan jenis font tersebut. Jadi, bisa kalian ubah. Oke, misalnya kita pakai ini ya. Nah, sekarang kita akan perbesar sedikit ukurannya. Nah, seperti ini. Ya, sudah selesai. Sampai selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali. Ctrl duplikat. Kita akan sedikit menambahkan di sini untuk namanya ya. Jadi, kita hapus di sini. Misalnya, nama saya. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, ini kita kecilkan tulisannya. Nah, ini kita mungkin ubah warnanya. Kita biarkan putih saja. Mungkin yang ini akan kita ubah sedikit ya warnanya. Agar lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, kita akan tambahkan lagi satu tulisan. Jadi, di bagian bawah. Di sini adalah universitas. Universitas. Ya, jadi, seperti ini ya. Teman-teman, bisa kalian perhatikan. Nah, di sini sudah jadi ya. Terkait dengan cover article. Seperti itu. Jadi, ini juga bisa kalian gunakan sebagai cover buku dan cover makalah. Seperti itu ya. Nah, jadi. Sekian mungkin yang bisa. Saya tutorialkan terkait dengan desain cover. Jadi, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi, terima kasih sudah menonton. Dan selamat mencoba.